Saya mau tanya ibu-ibu dulu, ibu-ibu Di sini tidak ada ibu-ibu? Oh, ibu-ibu Kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor Bisa urus pakai cara Yesus? Bisa 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 Cari suami terus bilang, Papa Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Pasti Papa bilang, Puji Tuhan Shalom sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini Saya dan saudara tentu menginginkan kebahagiaan dalam hidup ini Dan tentu bagi orang-orang percaya kebahagiaan adalah persekutuan yang cukup erat dengan Allah Ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Juga mendengarkan firman Tuhan, itulah sumber kebahagiaan sejati Luka 11 ayat 28 berkata Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Baik, kesempatan ini pula kita akan dengarkan kotbah yang tentunya membuat kita berbahagia Mari langsung saja kita tonton Dia kira kita ini turunan ular beluda Saya simpan, saya simpan Saya sekolah Saya jadi pendeta Orang undang kemana-mana Tiap kali ketemu bersama pendeta Yandi Pendeta Yandi Pendeta Yandi Pendeta Yandi Pendeta Yandi Dia yang itu hari tolak itu Malam-malam messenger Saya hampir abaikan sebenarnya Jadi saudara Orang ingin membangun konsolidasi dan persatuan Mulai dari penerimaan diri Kalau belum bisa menerima diri Kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh di kita Untuk kita mengeksplor itu menjadi bagian yang penting bagi banyak orang Amin Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri Tuhan Allah tidak suka kalau semua orang berpusat pada dirinya Karena kita sosial Maksud sosial Kita ditakdirkan tidak bisa terpisah dengan orang lain Iya kan? Saya punya teman-teman yang biasa meditasi sendiri-sendiri di hutan Mereka datang kalau kita bertengkar sedikit dengan istri Dia bilang Masa kamu bertengkar? Orang seperti saya tidak pernah bertengkar Saya bilang Iya karena engkau tinggal di hutan Kalau engkau tinggal di hutan Pohon mana kasih tersinggung engkau Ini kita hidup dari istri Istri ini dia punya emosi naik turun Betul ibu-ibu Eh bapak-bapak Di sini tidak ada bapak-bapak 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 Kalau saudara punya masalah dengan teman kantor dan teman di gereja Mungkin sudah bisa abaikan Pergi masing-masing sibuk dan di pembekerjaan pulang Lupakan itu Jangan coba-coba masalah dengan istri Dia punya beban itu bertumpuk-tumpuk Kita bangun tidur Dia di sebelah Belum sisi rambut Kita ke dapur Ada dia di sebelah Ke ruang makan Ada ke tidak? Kita ke ruang tamu Fotonya paling besar Baru dia lihat kita Diri selesai Keluarga selesai Berjumpalah dengan orang lain Amin Itu pertama Kedua Kedua saudara Jiwa Jiwa yang terkontaminasi dosa Jiwa yang terkontaminasi dosa Itu jiwa yang bermasalah Kenapa? Saudara lihat Adam Kenapa kau makanin buah? Ini perempuan Perempuan? Kenapa kau makan? Dia tunjuk Baku tuduh Baku tuduh Baku tuduh Ini kan terkontaminasi dosa Suka baku tuduh Di hal mehiri ada yang tukang tuduh Ada Interpretasi itu harus dibangun di atas data Harus ada bukti Tidak bisa bicara-bicara tanpa kenyataan Kalau tidak itu jiwa bermasalah Saudara Ada satu perempuan dewasa Laki-laki dewasa Bukan suami istri Mereka berdua masuk satu kamar Kunci pintu Kasih mati lampu Saudara duduk begini Terus saya datang Saya tanya Siapa di kamar itu? Saudara bilang Pak ini dan ibu itu Pertanyaan kedua Doran dua ada buat apa disitu? Yang jiwa bermasalah akan bilang Tahu sendiri bahan Tahu apa? Kok saya tidak tahu Suruh saya pitau barang yang saya tidak tahu ini Harusnya ketika saya tanya Doran dua ada buat apa disitu? Yang jiwanya baik akan bilang begini Minta maaf pendeta Saya tidak tahu Tapi kalau dia bilang Tahu sendiri Itu positif atau negatif? Kalau mau tambah Tambah yang positif Doran dua ada buat apa disitu? Minta maaf pendeta Saya tidak tahu Kemungkinan besar Doran dua ada berdoa Bapak Saudara tidak yakin Doran berdoa Saudara punya pikiran Ini yang bermasalah sekarang Doran dua berdoa Ada kemungkinan Ketidak doran dua berdoa Kecil Jadi kita saudara Ini duluan Eh saudara tahu Orang yang jiwanya bermasalah itu Saudara Perjumpaan antara akal dan perasaan Sudah tidak lagi berimbang Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tegas sekali membunuh adiknya Haber Karena ini dan ini sudah tidak lagi berimbang Dia tidak kenal lagi saudara mana Bukankah masalah-masalah tanah kita tuh Buat kakak adik bertengkar Bukankah masalah-masalah warisan tuh Buat orang tidak mau untuk kenal saudara Bukankah iper-iper bikin tanpa masalah Di dalam kami pengurumat tangga Karena itu sudah bersoal Karena perjumpaan antara akal dan perasaan Sudah tidak lagi berimbang Saudara Orang yang jiwanya Orang yang jiwanya bermasalah itu Saudara-saudara Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Tersinggung kau sedikit-sedikit Orang baru lihat ini Kau lihat lihat apa Itu hanya badan saya yang besar Sesungguhnya dia masih Makanya di Kupang Kalau dia tersinggung di banyak orang Orang suka baku-kore Karena ini dan ini Tidak lagi berimbang Perjumpaan antara akal dan perasaan Tidak lagi berimbang Dan itu kita punya soal Nah saudara sekarang Mengharapkan membangun konsolidasi Dan persatuan Dengan jiwa yang bermasalah Orang yang jiwanya bermasalah Itu saudara Orang lain yang beli kulkas Dia yang kedinginan di rumah Orang yang beli motor Dia yang tidak tidur di rumah Nanti dia suruh anak-anak Kamu cek dulu Cek apa? Dia kredit KKS ya Orang punya murus Di Halmahera Barat Tidak ada begitu Dia ada ikut di mana Dia pakai baju warna Eh saudara tahu Saya ingin bilang pada saudara Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus Yang setuju pada kebangkitannya Dan terinspirasi Bahkan membiarkan roh kebangkitan itu Menguasainya Dia ingin mengatakan sesuatu Tuhan bilang begini Eh jangan gelisah hatimu Kenapa? Masalah buat kita gelisah Tapi jangan gelisah Kenapa? Akulah jalan Cek Cek Oh sudah Ini mic pun jiwa berdasarkan Oke Cek Orang yang Hei Siapa suara lain? Saya juga heran itu Jangan gelisah hatimu Apa yang membuat kamu gelisah? Masalah Oke Soal bukan soal Cara yang menangani soal Yang biasanya jadi soal Yesus kasih tahu Akulah jalan Akulah cara Akulah metode Kalau aku berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidupmu Pakailah cara-cara yang aku lakukan Yohanes 14 Jangan baca hanya sampai ayat 6 Baca terus sampai ayat 3-12 Tapi begini Barang siapa percaya kepadaku Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Yesus mengatakan dia jalan Dia tidak tidur antara dunia dan surga Supaya siapa mau masuk surga Injak dia pelan-pelan begini naik Kita bikin masalah baru Saudara lihat Ini mengaku percaya pada Tuhan semua Ini mengaku percaya pada Tuhan Yesus Amin Percaya pada kebangkitan kuasa Oke Saudara mengaku percaya Baru saudara melakukan apa yang Yesus Lakukan Saya biasa pakai contoh ini Bagaimana cara Tuhan Yesus urus seorang perempuan bersina yang kenatan Supaya nanti kalau di Halmahera Barat ada yang bersina Uruslah pakai cara Tuhan Yesus Karena kita mengaku percaya pada Yesus Ini perempuan ditangkap Bawa kepada Tuhan Yesus di hadapan banyak orang Ada setempat mengatakan Perempuan itu harus dilempar sampai mati Tuhan Yesus bilang begini Siapa rasa diri tidak berdosa Silahkan angkat batu lempar duluan Ada yang lempar? Tidak Yesus tanya ini perempuan Diorang dimana? Diorang sudah pulang Bapak Engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Waktu Tuhan Yesus bilang Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa Dosa tetap dosa Tapi pada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah Tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan Mau konsolidasi dimana kalau tiap hari hanya bicara dia punya persinaan? Nah sekarang saya tanya saudara Ini bapak-bapak sekarang saya mau tanya Bapak-bapak Kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor Bisa urus pakai cara Yesus? Ini kita mau konsolidasi nih Bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada istri Mama Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Bisa Weh kami di NTT Susah bapak Kami di NTT akan bilang Mama pergilah dan jangan pulang lagi Saya mau tanya ibu-ibu dulu Ibu-ibu Di sini tidak ada ibu-ibu Ibu-ibu Kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor Bisa urus pakai cara Yesus? Bisa Cari suami terus bilang Papa Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Pasti papa bilang Puji Tuhan Banyak ibu-ibu tidak urus begitu Sebagai pendeta kan kami urus banyak orang begitu Banyak ibu-ibu selalu pakai bahasa kupan Dia berdiri di pintu Dia bilang Lu kira lu sendiri yang bisa Jangan lihat umur 40 begini bapak Tapi berapa yang kecewa Ini konsolidasi putus disitu Jadi mengaku pengikut Kristus Wah Saya kadang-kadang repot dan banyak orang Sedikit-sedikit Darah Yesus berkuasa Tuhan Yesus tolong Relasinya bermasalah Lalu kita bicara konsolidasi dan persatuan Saudara tau bicara tentang iman Iman itu dasar Dari yang kita harapkan Dasar itu funderen Dasar Dari yang fondasi Yang kita harapkan itu cita-cita Idealisme masa depan Anda mau jadi yang paling kaya silahkan Paling cantik silahkan Paling apa silahkan Tapi dia atas dasar apa Saudara bangun Itu menjadi penting Bukti dari yang tidak kita lihat Bukti Dari yang tidak kita lihat Bukan pada saat orang ingin banyak melihat Baru percaya Iman mengatakan Tidak melihat tapi percaya Saudara lihat Dia bilang gini Bukti dari yang tidak lihat Para arsitek Arsitek Kalau dia mau gambar satu bangunan Dia taruh duluan disini Tentang sesuatu yang tidak kelihatan Kamar dimana ukuran berapa Tangga dimana pintu Dimana jendela Beres disini Baru dia tuangkan itu di atas kertas Yang kelihatan Membuktikan dari apa yang dia taruh disini Dari apa yang kelihatan itu Kemudian dia taruh sekarang Mulai kerja itu bangunan Waktu bangunan megah itu bangun Semua orang terkagum-kagum Dengan bangunan-bangunan itu kan Tapi Titik-titik terkuat dari bangunan itu Tidak dilihat oleh orang lain Cakar ayam dimana Itu orang-orang tidak perlu lihat Dulu foto-foto di muka kantor bupati Saudara tahu dia punya titik terkuat dari itu kantor bupati Siapa yang paling tahu itu titik-titik terkuat dari itu bangunan Kemungkinan hanya dua orang Yang menggambar Dan yang mengerjakan Kita sementara belajar untuk membangun sesuatu Karena iman Satu-satu Tuhan Yesus Ini video saya Beredar luas dimana-mana Ketika saya bicara tentang satu-satuan Yesus urus orang-orang yang rampas jabatan Baku rampas jabatan Disini ada yang baku rampas Baku rampas Tuhan Yesus urus pakai cara itu Tuhan Yesus lihat Murid-murid sementara bertengkar Siapa yang terbesar diantara mereka kan Petrus bilang dia Yohanis bilang dia Jakobus bilang dia Tuhan Yesus tidak marah Jabatan itu kebutuhan Prosesnya menjadi penting Tuhan Yesus ambil satu anak kecil Taruh diantara mereka Terus Tuhan Yesus bilang begini Barang siapa Hendak menjadi terbesar diantara kamu Hendaklah dia menjadi yang Terkecil Selesai Tidak pakai pendekatan dengan segda Di sini ada yang biasa pendekatan Yang terbesar Saya punya video itu mengatakan begini Tahun 2009 saya ini ketua Panwaslu Saya begini begini Ketua Panwaslu Saya juga heran Datang satu dua calik Dia bilang kepada saya Pak Pendeta Yuk Kira-kira menurut Pak Pendeta Saya bisa jadi anggota dewan Ketika tidak Saya bilang Yang macam Bapak begini Tidak bisa Kok Pak Pendeta yakin sekali Yuk Kenapa Kok Bapak ini saya minta Jadi penatua Dia kan yang hanya urus 20 kakas Bapak tidak mau Tapi Bapak mau urus kami Yang banyak begini Saya yakin tidak jadi Pas habis pemilu Dia tidak terpilih Dia datang cari saya Pak Pendeta Kenapa Ternyata Bapak mulut panas betul Saya bilang ini bukan mulut panas Anda yang tidak terbiasa setia Pada perkara-perkara yang kecil Firman Tuhan bilang Kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil Kepadamu dia anugerahkan Anugerahkan itu berarti Duduk diam-diam Kok dia kasih Bukan pas mau pemilu Baru pincari saya Kita dua sodara Sodara apa muka beda Tidak bisa Setialah duluan pada perkara-perkara yang kecil Itu karena Tuhan Yesus suruh Mau apa Itu serius Suatu saat Tuhan Yesus urus Sebuah dilema pajak Dilema pajak yang serius Dari pertanyaan yang jawabannya gampang Dengan risiko besar Waktu Tuhan Yesus ditanya Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak Jawabannya gampang kan Risikonya besar Kalau Tuhan Yesus bilang boleh Bayar pajak kepada kaisar Ribuan orang pengikut Yesus Pasti meninggalkan Yesus Karena pajak waktu itu terlalu mahal Tapi kalau Tuhan Yesus bin Tidak boleh bayar pajak kepada kaisar Maka Yesus akan dianggap Memprovokasi masyarakat Untuk lawan pemerintah Dia pasti akan ditangkap Tuhan Yesus bin Tunjukkanlah kepada kuang Untuk pembayaran pajak itu Tuhan Yesus tanya Gambar dan tulisan siapa ini Kaisar Berikan pada kaisar Apa yang wajib kamu berikan pada kaisar Tapi berikan pada Tuhan Apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan Itu bukan soal perpuluhan Itu bukan soal uang Gambar dan tulisan siapa ini Kaisar Karena tertulis Ada kaisar gambar dan tulisan Kasih kaisar disitu Tapi Alkitab mengatakan Kamu adalah gambar dan tulisan alam Berikan uangmu pada kaisar Tapi berikan dirimu pada Tuhan Dan bukan uangmu Diri yang kita kasih Supaya jangan ada orang Biar Pak Pendeta Saya memang tidak kegerija Bapak Tapi saya punya persembahan Pergi terus Di surga tidak ada kiosk Jual Indomie Kita tidak sementara Kumpul itu Nah Di sini ada Ini kita bu soal Satu saat Tuhan Yesus Urus sebuah dilema sosial Dari pernyataan yang berat Ketika Tuhan Yesus memang begini Kalau ada seorang Menampar pipimu yang satu Ada orang menampar pipimu yang kanan Berikan juga pipimu yang kiri Di Hal Mehera Barat ini Ada yang bisa begitu Saya taruh dia disini Bapak Pendeta minta maaf ini lagi Disini ada yang bisa Apa yang maksud Tuhan Yesus Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan Dia akan pakai tangan kiri Tradisi Yahudi mengatakan Tangan kiri Hanya boleh pakai Untuk pegang barang haram Atau Tangan kiri itu Itu cara pertama Menampar pipimu yang kanan Pakai tangan kiri Atau yang kedua Dia akan menggunakan Punggung tangan kanan Tradisi Yahudi mengatakan Punggung tangan kanan Digunakan oleh para Tuhan Untuk menampar Budak-budaknya Sekarang Tuhan Yesus saja Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan Menganggap engkau haram Atau engkau budak Berikan lapi pikir Supaya dia mengangkat tangan kanannya Disitu dia tahu Bahwa di hadapan Tuhan Kita sama Kita mungkin punya status sosial berbeda Tapi di hadapan Tuhan Kita sama Amin Amin Supaya kita punya penghargaan Pada kemanusiaan Ada dong Ada satu pendeta Mau pergi pelayanan Pakai motor Tiba-tiba ban motornya pecah Pssh Tiba-tiba ada yang Anak-anak tambal ban Ada dekat-dekat Aduh puji Tuhan Amin Haleluya Tuhan Engkau telah menunjukkan jalan Adih Tolong tambal Om pendeta punya Ban motornya Ya Dua menit Cepat Orang tunggu saing Adih cepat ya Cepat Ini anak jukirnya cepat Dikasih uang Pak pendeta jalan Sepuluh meter Ban pecah lagi Pak pendeta marah Pak pendeta Hai Kau tambal bagaimana Kau kira saya pun pekerjaan Ini sama kayak engkau Orang tunggu saya disana Kerja bagaimana Terus ini anak jawab Pak pendeta Hanya Pak pendeta pun pekerjaan Saya yang penting Yang saya pun ini tidak penting Saya pun tidak penting Yang saya pun tidak penting Ini empat pun ban Akan picah tirus Picah tirus Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video berikutnya